Pemerintah selamat pagi, pengamanan hari Natal dan Tahun Baru di Pamekasan, Jawa Timur sangat ketat. Satuan anggota BRIMOB Mapolda, Jawa Timur, Sabtu malam melakukan penjagaan dan pemeriksaan di gereja yang ada di Pamekasan. Anggota BRIMOB terlihat menyisir setiap ruang dan bagian yang ada di dalam maupun luar gereja yang ada di Jalan Kamboja, Pamekasan. Namun dalam pemeriksaan ini tidak ditemukan barang yang membahayakan keamanan gereja. Selain melakukan pemeriksaan dan pengecekan, BRIMOB juga akan ditugaskan secara khusus untuk mengamankan gereja yang ada di Pamekasan. Sedikitnya ada enam personel yang akan mengamankan gereja. Mereka akan bertugas melakukan penjagaan selama 24 jam. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya teror dan gangguan keamanan pada saat Natal dan Tahun Baru. Menurut Kapolres Pamekasan, Ajun Komisaris Besar Polisi Nanang Khadarusman, ada 800 personel petugas yang disiagakan untuk mengamankan Natal dan Tahun Baru.